Kenaikan bahan kebutuhan masyarakat mulai terjadi jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Daging ayam menjadi salah satu di antara bahan kebutuhan yang sudah naik, jika pada hari biasa berkisar antara 24 hingga 25 ribu rupiah, kini naik menjadi 27 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan ini dimaklumi oleh para pedagang karena jelang perayaan hari besar keagamaan, termasuk Natal, kenaikan memang biasa terjadi. Kenaikan harga ini diperediksi akan bertahan hingga perayaan pergantian tahun nanti. Harga sendiri ada kenaikan, karena kenaikannya kemarin itu masih 24, kalau sekarang sudah 27. Mungkin sampai pergantian tahun lho, itu pasti permintaan banyak sekali. Meski daging ayam mengalami kenaikan, namun sejumlah bahan pokok lain terbilang stabil, seperti kentang, bawang merah, dan mortel yang masih pada harga normal. Bawang merah misalnya masih pada harga 24 ribu rupiah, dan bawang putih 16 ribu rupiah per kilogram, kentang 16 ribu rupiah per kilogram, wortel 16 ribu hingga 18 ribu rupiah per kilogram. Pedagang memperkirakan ada kemungkinan menjelang perayaan Natal nanti atau perayaan tahun baru akan ada kenaikan meski belum bisa dipastikan. Sam Sulhardi, Kompas TV Pontianak